Halo guys, kembali lagi bersama gue Wilson dari MGM Ban Velg 4x4 Nah hari ini kita mau perkenalin velg baru ya, varian baru dari Black Reno Wheels ya Namanya Black Reno Raid ya, jadi bukan Black Reno Rapid Namanya mirip-mirip, soalnya ada yang Raid, ada yang Rapid tuh Nah kalau kemarin kita sempat bahas yang Rapid, nah yang Rapid itu kan dia Rotary Forge ya, Flowforming Nah kalau ini dia casting biasa nih Black Reno Raid ini Jadi dia tersedia dalam 2 warna, matte black sama matte bronze ya Jadi nanti bisa di shoot dari dekat, cuma nggak apa-apa nanti aja Jadi kedua velg ini merupakan velg casting biasa, jadi dia bukan Flowforming Kalau bahasanya Black Reno dia sebutnya itu Rotary Forge Ya tapi bukan, ini casting biasa Jadi untuk kalau speknya sendiri, ini keduanya sama di ring 18 Lebarnya 9,5 inch ya, lubang 6, 139,7 Ya buat Pajero, Fortuner, Double Cabin dan teman-temannya Untuk ET-nya, ET-nya plus 12 ya, jadi ya seperti Black Reno pada umumnya Dia banyak tuh yang lebarnya 9,5, ET-nya plus 12 Jadi ya itu salah satu kelebihannya dari Black Reno gitu Karena dia bisa bikin, ya sebenarnya bukan bisa sih, yang lain juga bisa Cuma dia pilih speknya yang lebarnya 9,5 inch Jadi kalau kepasang ban, hasilnya tuh lebih bagus, lebih lebar soalnya Gitu ya, perbedaannya apa antara 9 sampai 9 inch ya Beda di velgnya aja, jadi velg kalau 9 inch sama 9,5 inch Kita pakai ban yang sama nih, misalkan 275-6518 Apa namanya, 275-nya itu akan terlihat lebih lebar di velg 9,5 inch gitu Kita udah pernah bikin videonya, waktu itu kita udah pernah upload Coba kalian kalau penasaran, coba dilihat di video kita aja Oke, mungkin boleh mulai di shot dari deket ya Jadi kalau yang ini kan, apa namanya, matte black ya Kalian bisa lihat, nah dia bentuknya tuh jari-jari ya Ya, semi-semi JDM dicampur American lah ya Jadi bukan pure-pure yang American style ataupun pure JDM style ya Nah, kalian bisa lihat modelnya Modelnya adalah, ya cukup cantik sih saya bilang ya Karena kenapa? Karena biasanya kalau yang model-mode USDM itu kan kayak Samping-sampingnya tuh ada baut tuh Jadi kayak Bad look ya, bukan bad look Tapi bad look gitu loh Beat look sih sebenernya sih guys Oke, nah jadi kira-kira kalian sudah lihat Nah, sekarang kita seperti biasa, kita mau lihat kualitasnya dong Kita intipin max load sama Max load-nya dulu ya di 2500 lbs guys disitu ya Kelihatan ya, di 2500 lbs Ya, normal sih Biasa Black Reno 2250 sampai 2500-an Ada beberapa yang heavy duty sampai 3300 lbs Cuma yang ini 2500 lbs ya kekuatannya ya Ya, spek-spek lainnya sebenernya kayak biasa Yang gue jelasin di video-video lain Ya, nggak perlu terlalu dibahas lah Nah, abis itu kita coba lihat yang matte bronze Logikanya sih pasti sama sih Karena dia nggak mungkin beda Cuma ya kita kasih lihat aja buat bukti Nah, itu guys Di 2500 lbs juga ya Jadi bahasanya Mantap lah gitu loh Kekuatan, nggak usah ragu Karena kekuatannya seperti Felag-felag Black Reno pada umumnya Jadi kekuatannya kuat dan mantap gitu ya Sebentar kita mau lihat beratnya Kita mau timbang, kita mau kasih lihat Beratnya berapa sih Ya, cenderung kalau Black Reno sih agak berat guys Sebentar kita mau dibantu Pasukan kita Dimatiin aja Nah, sekarang kita mau coba lihat beratnya guys Karena seperti biasa setelah kita lihat max load Kita mau lihat beratnya Sebentar kita mau dibantu sama pasukan kita ya Gue tolong dibantu Jadi, apa namanya ya Black Reno Raid ini sih modelnya sih Kalau buat gue cukup menarik ya Karena seperti yang tadi gue bilang Campur-campuran antara USDM sama JDM gitu ya Jadi, semi-semi gitu loh Nah, beratnya di 14 kg guys ya Jadi, ya untuk standarnya velg castingnya dia Ring 18 segituan ya So-so lah Rata-rata memang rata-rata segitu Beratnya sama Black Reno Dan velg-velg amerikanya Bronze ya Itu tadi di 14 kg Kita lihat yang bronze Ya, ini di 14,3an ya guys ya Jadi, ada sedikit perbedaan beratnya Sebentar, kayaknya ada ke mirip Oh ya, di 14,3an tetap ya Jadi, ya sebenarnya mirip-mirip Plus minus nggak terlalu banyak ya guys Kita jadikan kapas aja Seperti itu Jadi, ya kira-kira 14,3 aja Kita ambil yang lebih berat aja Oke Jadi, kan seperti kita lihat Maksudnya di 2500 LBS Untuk beratnya itu di 14,3 kg ya Jadi, merupakan satu hal yang standar Maksudnya Ya, sesuai dengan Black Reno pada umumnya lah Karena kenapa lebarnya 9,5 inci Beratnya sekitar 14,3 kg Ya, sebenarnya normal Black Reno pada umumnya Ini aja sih Cuma maksudnya ya, kita mau kenalin velg ini Kenapa? Karena velg ini merupakan varian terbaru dari Black Reno Gitu, jadi bahasanya kalau kita bilang ini model 2022 Seperti itu ya Nah, sekali lagi mungkin kita mau bahas Velg Black Reno ini seperti Velg USA pada umumnya Kebanyakan mereka sudah made in China, guys Mohon, jangan Seperti orang Gak ngerti apa-apa gitu ya Jadi, orang yang menganggap bahwa Oh, semua velg yang bikin di China Yang bikin di China gitu ya Itu velg replika gitu ya Itu sekali lagi salah besar gitu ya Karena kenapa ya? Kita ngomong kalau gitu iPhone Samsung Ya, dan TV-TV elektronik lainnya Semua banyak kan made in-nya made in China gitu loh Tapi apakah mereka replika? Kan bukan ya Karena mereka asli Cuma mereka manufacture-nya saja yang di China Seperti itu Jadi, ya mohon lah Kalau beli barang Lebih smart sedikit lah Kalau bahasanya ya Jadi, jangan dikira Black Reno merek USA Harus pabrikan USA gitu ya Karena kebanyakan hampir semua merek yang mau Kita ngomong lah ya American Racing KMC, XD, Black Reno, Fuel, Rotiform Hampir semua udah made in China gitu loh Memang jujur di Amerika pabriknya ada Cuma pabrik yang ada di Amerika itu Kebanyakan untuk produksi yang velgnya Forge ya Jadi, ya harganya juga beda jauh gitu loh Kalau ring 18 casting begini Misalkan 20-25 juta Nah, itu Kalau di yang velg-velg Forge Ring 18 mungkin harganya udah 60-80 juta guys Jadi, ya Dari harga juga beda gitu Jadi, jangan tolong jangan disamakan gitu loh Jadi, ya Memang ini casting sengaja dibikin supaya lebih murah Lebih terjangkau Oleh karena itu diproduksinya di China Seperti itu guys ya Jadi, berlaku untuk Black Reno Dan hampir semua merek USA lainnya gitu loh ya Karena memang sih masih ada yang produksi USA guys Made in USA Itu kayak AE Whales tuh masih made in USA Hutchinson masih made in USA gitu Jadi, memang ada gitu yang masih made in USA Cuma harganya yang made in USA tuh jauh-jauh lebih mahal Seperti itu Jadi, itu sesuatu yang memang juga dipertimbangkan oleh pabrik Sehingga mereka akhirnya memilih manufacturingnya di China Kenapa? Supaya tujuannya murah dan kirim ke Asia juga jauh lebih murah gitu loh Itu kan mereka hitung cost produksinya Jadi, supaya mereka bisa jual dengan harga lebih murah gitu ya Kira-kira seperti itu gitu Lebih bagus sebenarnya malah velg guys Kalau velg itu lebih kelihatan beda harganya Kayak contoh nih, kita ngomong ya BF Goodrich ya BF Goodrich yang made in USA sama made in Thailand Itu harganya beda sedikit Bahkan kalau based on importer di Indonesia gitu ya Sebagai pemegang merek dari Michelin Indonesia Harga yang Thailand sama harga USA Selama ukurannya sama Sama guys gitu loh Jadi masuk nih yang barang USA Berikutnya masuk yang Thailand Ya harga yang USA, harga yang Thailand sama Pricesnya satu Ya coba kalian pikir Mau nggak beli made in Thailand harga USA Gitu loh Ya tapi realitanya seperti itu Ban tuh seperti Eh sorry Ya ban tuh BF Goodrich tuh seperti itu Jadi kalau kita pikirkan ya Velg tuh lebih baik gitu ya Velg itu made in China Udah nggak made in USA Tapi harganya bahasanya Udah jauh lebih turun Dibandingkan velg yang made in USA gitu loh Tapi kalau ban Nggak Ini kita ngomong BF Goodrich ya Kalau Yokohama sih memang Yokohama Thailand Lebih murah daripada Yokohama Jepang Cuma Masalahnya coraknya beda guys Jadi kalau Yokohama itu kan yang Thailand Itu kan yang AT ya Kalau yang MT itu yang Jepang Harganya memang kan lumayan tertauh jauh Gitu loh Tapi kalau yang BF Goodrich Yang Thailand sama USA sama guys Harganya gini kalau mau kita pikirkan Ya kita sih Juga berasa agak rugi ya Sebagai seller ya Karena Lucu gitu loh Tapi ya apa boleh kata Yang Kita kan cuma reseller Yang punya merek kan Fabrik ya Fabrik ngomong A Ya kita ngikut A gitu Sama kayak ini BF Goodrich nih Per Juli ini tuh udah naik Sekitar 10-15% guys Jadi Harganya tuh tiba-tiba melonjak sekali gitu Biasanya kan 2% 3% ya Kita masih tutup mata lah ya Tapi BF Goodrich naiknya 10-15% Tuh tinggi sekali guys Jadi Ya BF Goodrich kan harganya udah Bannya 4-6 jutaan lah Karena aku ya lah Kita ngomong 4 juta Naik 15% aja udah naik 600 ribu guys Jadi Tinggi sekali gitu ya Tapi ini yang Sesuatu yang terjadi Ya sudah kita cuma bisa jalanin saja Kalau merasa kemahalan ya gak usah beli Kalau merasa masih oke ya Dibayar saja gitu loh Jadi Memang Beberapa bulan ini Lagi banyak transisi ya Banyak barang-barang Bahan velak tuh Harga pada naik gitu Jadi harganya kadang Naiknya juga agak keterlaluan Itu sesuatu yang memang Menjadi pergumulan kita ya Gitu loh Jadi Agak kusing gitu guys Kita sebagai Reseller Gak mau naikin harga Tapi pabrik naikin harga gitu Jadi kadang-kadang Ya mau gak mau kita ngikut sih Akhirnya kita mau gak mau kita naikin harga Ke customer Tapi yang biasanya terjadi tuh Jadi marginnya kita yang dulu segini Makin lama Kepotong guys Karena kita naikin Kalau sesuai yang dinaikin pabrik Customer bisa teriak gitu Contoh ya Pabrik naikin 10-15% Ya kita paling naikin 7-8% gitu Kadang 9% Jadi Margin kita yang udah tipis Makin tipis lagi gitu Jadi itu memang pergumulan Buat Kita nih gitu loh Buat sebagai toko Sebagai reseller gitu ya Karena Suka terjadi seperti itu gitu Cuma ya sudahlah Ya kalau pada bilang Life goes on ya Lu mau ikutin ya sudah Kalau gak mau ya lu tinggal saja Kira-kira seperti itu guys Oke Malah gak mau Ya udah Sebenernya itu aja yang kamu jelasin Kalau memang masih ada pertanyaan Kalian boleh Contact ke sales kita aja Ya Mendingan WA aja Telfon gak apa-apa Karena Akan jauh lebih fast response Daripada DM Instagram Comment di Youtube Comment di Instagram Mohon maaf Kayaknya itu gak akan handle guys Gitu ya Kalau memang perlu lihat post harian Langsung aja meluncur ke Instagram kita At MGM Bahan Velok 4x4 Oke Thank you guys See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax